Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua, kita berjumpa kembali di Renungan Hari Hantoraya, edisi Rabu 20 November 2024. Mengawali hari kita pagi ini, kita akan bersama-sama membaca dan menenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Mengawali pagi kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk dapat memahami akan firman-Mu. Biarlah roh kudus-Mu yang akan menonton kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita hari ini terdapat di kitab Satu Raja-Raja, pasal 8, ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan berbunya demikian. Doa Salomo Kemudian berdirilah Salomo di depan mesbah Tuhan, di hadapan segenap cuma Israel, ditadahkannya lah tangannya ke langit, lalu berkata, Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada alat seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang kofirmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang, Ya Tuhan, Allah Israel, pelihara-lah apa yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata, Keturunan-Mu tak akan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anak-Mu tetap hidup di hadapanku, sama seperti Engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang, Ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, Ya Tuhan, Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Amin. Firman Tuhan. Penungan kita pada hari ini diberi tema Bait Suci Menarasikan Kehadirannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Salomo menyelesaikan pendirian Bait Allah setelah ia menggantikan Daud menjadi Raja. Salomo sadar bahwa rumah yang didirikan sebagai rumah Allah tidak akan dapat memuat Allah yang mengatasi segala langit. Sekalipun demikian, Salomo tetap memohon agar Allah berkenan hadir dan diam dalam rumah yang didirikannya. Nah, doa permohonan Salomo ini dilandasi atas dua pengakuan, yakni yang pertama, Salomo memuji Allah yang telah menggenapi janjinya kepada keluarga Daud. Salomo memuji karena Allah bersedia terikat dengan keluarga Daud dalam sebuah perjanjian kasih setia. Perjanjian kasih setia itu dinyatakannya terhadap keluarga Salomo yang memelihara dan menaati Taurat Tuhan. Kemudian yang kedua, Salomo mengakui bahwa Allah melampaui segala yang ada dan memohon agar Allah berkenan, agar Bait Allah yang didirikannya menjadi rumah bagi umat datang menghampiri Allah dalam pertobatan dan memohon pengampunan dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan disini terlihat bahwa Salomo mendirikan Bait Allah bukan hanya untuk kemegahan dan kejayaan tahta kerajaan dan keluarganya, melainkan menjadi tempat bagi umat Israel bahkan seluruh bumi untuk menikmati kasih dan pengampunan Allah. Nah bagaimana kesan kita ketika kita melihat gedung gereja saat ini? Mampukah kita menikmati dan menghayati bahwa gedung gereja itu sedang menarasikan kehadiran Allah? Seberapa besar kerinduan kita kepada gereja sebagai rumah persekutuan dan memohon pengampunan Allah dan menikmati kasih setianya? Nah semua pertanyaan ini dapat kita jawab dan kita hayati apabila kita seperti Salomo dalam bacaan kita. Bapak Ibu kita diajak untuk melihat kehadiran Allah yang bersedia terikat perjanjian dengan kita. Bergairah untuk beribadah di rumahnya, menikmati persekutuan berbagi pemulihan, pengampunan, dan kasih Allah yang melawat seluruh bumi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tutup renungan kita hari ini dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pada hari ini. Biarlah firmanmu ini yang akan menjadi selu dan terang dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajar kami ya Bapak untuk tidak hanya mendengar, untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi hamba-hamba yang setia dan taat melakukan firmanmu. Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selamat menikmati.